Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Sohih Bukhari. Kitab hadis Sohih Bukhari itu terdiri dari 97 kitab. Kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga, dan seterusnya. Nah, kita sudah sampai pada kitab yang kedua, yaitu kitab ini. Nah, kitab iman ini terdiri dari 42. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, dan seterusnya. Nah, kali ini kita itu sampai pada bab ke-11. Yaitu bab ke-11 berisi hanya satu hadis. Kaum muslimin rahimahkumullah, mari kita sama-sama belajar melanjutkan membaca kitab Sohih Bukhari. Kitab iman bab ke-11 tentang baikat para sahabat kepada Rasulullah s.a.w. Nah, bab ke-11 ini hanya berisi satu hadis, yaitu hadis ke-17 yang berbunyi matanya ini. Ba'i'uni ala ala tushriku billahi syai'an, wala tasriku, wala taznu, wala ta'atulu awradakum, wala ta'atubi buhtanin takhtarunahu baina aitikum wa aradulikum. Wa'ala ta'atubi ma'arufi wa'aman wafa minkum pa'ajruhu alallahi wa'aman asobah min dhalika syai'an fa'amukibah bidunya fa'huwa fa'aratullah Wa'aman asobah min dhalika syai'an thumma satarahu allahu fa'huwa ilallah insya'a'afa'anhu wa'insya'a'afobahu fa'bayaknahu ala'l-lalih Pada hadis ini, Rasulullah s.a.w. membaikat para syai'an Apa itu baikat? Kira-kira begitu kan? Baikat itu semacam janji setia'an untuk tidak melaksanakan sesuatu atau untuk melaksanakan sesuatu. Pada hadis ini kira-kira begini, Rasulullah itu bersadar Kalian berjanjilah kepadaku untuk satu, tidak menyeputukan Allah s.w.t. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak kalian. Yang kelima, tidak berbusta yang membuat kalian bercerai-beraih, berbecah-beraih. Dan yang keenam, tidak maksiat, tidak maharuf. Tidak mengingkari kebaikan atau kemaharuf. Terus, barang siapa yang bisa melaksanakan enam janji tersebut, maka Allah yang akan membalaskan. Tetapi kalau kalian melanggar salah satu atau semua enam hal tersebut, Maka apabila kalian disiksa di dunia, maka disiksa. Apabila kalian dihukum di dunia, maka hukuman tersebut menjadi kebarat bagi kalian. Tetapi kalau di dunia kalian tidak dihukum, dengan kata lain Allah tutupi Maksiat yang kalian lakukan, maka nanti diarah terserah Allah s.w.t. Kalau Allah bergandang, maka dia akan mengampunimu. Dan apabila Allah bergandang, maka dia akan mengajak. Tau muslimin rahimahumullah, dengan kata lain, Hadis ini itu mengandung enam hal. Yang pertama, itu adalah perintah untuk tidak menyebutuhkan Allah s.w.t. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak. Tentu termasuk yang jelasan. Yang kelima, tidak berdusta. Dan yang kekenan, tidak maksiat terhadap orang mahluk. Kata lain, kalau diperintahkan kebaikan melaksanakan. Nah, bagi orang yang bisa melaksanakan enam perintah ini, Maka Allah akan mematuhi. Tetapi kalau orang tersebut itu melanggar, Maka apabila dia dihukum di dunia, Misalnya, dia itu adalah mencuri di dunia. Kemudian ketangkep, diadiri, lalu dihukum potong tangan. Maka hukum potong tangan tersebut menjadi kifarat dari dosa mencuri yang sudah dihukum. Tetapi kalau tidak sempat tertangkep di dunia, Sehingga dia lolos dari hukum dunia, Maka nanti di akhirat terserah Allah SWT. Kalau Allah bergenak, maka Allah memakfokan dosa mencuri yang sudah dihukum. Tapi kalau Allah bergenak, maka Allah akan mengazab, Perkuatan yang sudah dihukum. Nah, dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahnya. Yang pertama, misalnya, Para ulama itu berbeda benar. Apakah seseorang yang melakukan dosa di dunia, Kemudian, dia dihukum karena perbuatan dosa tersebut, Dosa-dosanya akan hilang. Atau hukuman tersebut menjadi kifarat tersebut. Para ulama berbeda benar. Ulama yang pertama mengatakan, Ya, dia menjadi kifarat dari dosa. Dan ulama yang lainnya mengatakan, Belum cukup. Jadi, singkatnya begini. Ini kan janji para sahabat kepada Rasulullah Untuk menjauhi enam hal yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, ketika salah seorang tersebut melanggar perjanjian ini, Kalau dia meninggal dan belum sempat bertobat, Maka di akhirat urusannya tersebut. Kalau dia, Kalau Allah bergendak, Allah akan mengatakan. Tapi kalau Allah tidak bergendak, Dia akan mengatakan. Kemudian, Para Bukhazir, Para Sarah, Sarah karyadis, Atau para ulama, Mengecualikan bahwa yang dimaksud Dosa-dosa lain, Karena kalau dosanya adalah dosa sirik, Kemudian meninggal dalam keadaan musyrik, Maka Allah SWT Tidak akan Mengampuni. Akhirnya, kita sama-sama berdoa, Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT Dari dosa sirik Allahumma, Amin. Dari dosa menteri Allahumma, Amin. Dari dosa zina Allahumma, Amin. Dari dosa membunuh Allahumma, Kemudian dari dosa berbohong, Dan yang keenam itu, Dari tidak taat kepada Rasulullah, Tidak taat kepada para pemimpin, Yang pemerintahkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat, Jangan lupa like dan subscribe channel ini, Rabbana taqoban minna, Innak anta sami'ul alim, Watub'alainna, Innak anta tawwakul rahim, Subhanakabahumma, Wabihamdika, Ashadu anna ilah ilah anta, Astaguruka wa'atubu ilaih, Wa'abaminkum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.